Pemirsa, kabar Kepri kembali ke hadapan Anda dan kita masih di informasi HUTENI ke-73. Dan di sela-sela kegiatan funback HUTENI ke-73, Kepala Dinas, Pemuda, dan Olahraga Pemprov Kepri mengatakan ke depannya, guna mendorong masyarakat Kepri untuk lebih semangat berolahraga, Pemprov Kepri akan jadikan jembatan satu dompak sebagai lokasi carefree day. Hal ini pun mendapat antusiasme dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau akan menjadikan jembatan satu dompak sebagai salah satu lokasi carefree day atau hari bebas kendaraan bermotor di Tanjung Pinang demi mendorong masyarakat untuk lebih bersemangat berolahraga. Selama ini bisa dilihat bersama-sama, minat masyarakat menggunakan fasilitas jembatan untuk sarana olahraga cukup tinggi. Hal ini pun mendapat dukungan dan sambutan yang antusias dari masyarakat Kota Tanjung Pinang. Insya Allah, pada tanggal 18 November, kita akan laksanakan launching carefree day untuk jembatan satu. Salam sejahtera! Kami dari TXCD Tanjung Pinang siap mendukung proyek perubahan di Sporara Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TXCD Tanjung Pinang siap mendukung proyek perubahan di Sporara Provinsi Kepulauan Riau. Dari komunitas, all bike community, sangat mendukung sekali dengan launching carfree day. Artinya ada wadah atau tempat di mana berkumpul dari semua kalangan untuk melakukan olahraga. Baik itu sepeda, senam sehat, maupun jalan santai. Selamat menonton! 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 Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!